Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Halo Sobat Youtube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu tentunya Inilah uang koin termahal Bank Indonesia Pecahan 850 ribu rupiah Bergambar Soeharto dan berbahan emas murni Uang koin pecahan 850 ribu rupiah ini Ternyata menjadi uang termahal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Istimewanya uang koin ini adalah terbuat dari emas dan bergambar Presiden Soeharto Presiden kedua Bank Indonesia ternyata pernah mengeluarkan uang logam edisi khusus pecahan 850 ribu rupiah Uang koin tersebut rupanya bergambar Presiden kedua Indonesia Soeharto serta dilapis emas Uang logam kuno ini menjadi perbincangan yang ramai di media sosial Hal tersebut lantaran beberapa waktu lalu sebuah unggahan tentang uang logam nominal Seribu rupiah bergambar kelapa sawit dijual dengan harga tinggi menjadi viral Uang logam kuno yang bergambar kelapa sawit itu dibanderol dengan harga fantastis Para kolektor mematok harga uang logam tersebut di atas 100 juta rupiah Namun sebenarnya uang logam nominal seribu rupiah tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran jual beli Hal tersebut disebutkan langsung oleh Bank Indonesia Bank Indonesia atau BI menyebutkan hingga saat ini Uang logam seribu rupiah tersebut masih belum dicabut dan ditarik dari peredaran sehingga masih sah sebagai alat pembayaran Seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Nominalnya pun masih sama dengan yang tercantum di koin tersebut Yakni seribu rupiah Terlepas dari viral tentang layar uang bergambar sawit yang dijual mahal tersebut Sebenarnya Bank Indonesia juga beberapa kali menerbitkan sejumlah uang koin edisi khusus yang nilainya terbilang tinggi Dikutip dari data dari koleksi Mosium Bank Indonesia pada Senin 22 Juni 2020 Uang koin termahal yang pernah diterbitkan bank sentral itu yakni uang logam emas pecahan 850 ribu rupiah Tingginya nominal uang koin ini wajar Mengingat bahan pembuatannya berasal dari emas Uang logam dengan nilai uang logam khusus Bank Indonesia seri presiden Republik Indonesia emisi tahun 1995 Ini merupakan emisi seri presiden Republik Indonesia Bentuknya bulat pipi setebal 2,78 mili Dan berwarna kuning kemasan bergambar presiden kedua Indonesia Soeharto di bagian belakang Sementara gambar belakangnya berupa lambang Garuda Pancasila Beratnya 35 gram serta memiliki diameter 35 mili Uang logam edisi khusus ini diterbitkan pada 16 Agustus 1995 Untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dalam keterangannya Di laman resminya Bank Indonesia tidak mencantumkan tanggal penarikan uang nominal 850 ribu tersebut Sehingga masih bisa digunakan sebagai alat transaksi resmi di Indonesia Harga emas sudah naik Namun mengingat harga emas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Harga uang edisi khusus yang terbuat dari emas murni ini Tentunya sudah tak lagi sama dengan saat pertama kali dirilis di era order baru Mengacu pada harga emas 24 karat yang diproduksi Antam saat ini yakni 905 ribu per gram Harga emas murni saat ini sudah naik berkali-kali lipat sejak tahun 1995 Harga koin emas ini bisa lebih mahal dari Di kalangan kolektor lantaran jumlahnya yang terbatas karena merupakan emisi khusus Di tahun 1995 Bank Indonesia menerbitkan uang koin edisi khusus berbahan emas lainnya Yakni emas dengan gambar belakang temu bicara Presiden Soeharto dengan masyarakat Dogo DHN 45 bernilai 300 ribu rupiah dan berat 17 gram Selanjutnya Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko Mengatakan selama belum ada penarikan dari bank sentral Maka uang koin keluaran lama tetap bisa digunakan sebagai alat tukar resmi di Indonesia Termasuk koin bergambar kelapa sawit dengan nominal 1000 rupiah Terkait dengan uang logam 1000 rupiah gambar kelapa sawit Kami sampaikan bahwa sebagai alat pembayaran yang sah untuk bertransaksi Nilai tukar uang logam dimaksud sama dengan nilai nominalnya Yaitu 1000 rupiah kata Uni Kepala Kepada Kompas.com Oni menguturkan jika ada masyarakat yang akan mengoleksi koin tersebut Biasanya nilai jual bergantung pada kesepakatan antara penjual dan si pembeli koin Jika ada masyarakat yang akan mengoleksi Layaknya koleksi nomismatik atau koleksi uang-uang kuno Biasanya harganya tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual sebut Uni Sebelumnya warganet dihebohkan dengan Munculnya uang koin 1000 rupiah emisi tahun 1993 dibanderol dengan harga fantastis Nilainya bahkan sampai 100 juta rupiah Kolektor uang lama atau nomismatik kolektor Mengatakan harga yang dibanderol itu tidak wajar Demikian informasi uang termahal yang pernah dikeluarkan bank Indonesia 850 ribu rupiah Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh